Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sumpah Ferdinand So, di depan sini ada satu item yang udah saya beli kemarin guys ya Waktu vlog hunting di Tos Kingdom yang baru buka Dan disini ada sebuah Zuru 5 Surprise Monster Truck Glow Riders nih guys Ini saya belum pernah beli guys ya sebelumnya Untuk yang seri Glow Riders ini Tapi kalau untuk Zuru 5 Surprise Monster Truck yang versi biasa Saya udah pernah beli guys Yaitu Nah, ini dia Ini ada yang versi biasa guys Ini bukan yang versi Glow Riders seperti yang ini Ini yang Glow Rider ini pasti dia glow in the dark dan bisa nyala guys Saya juga penasaran bakal seperti apa Tapi kalau yang biasa dia seperti ini guys ya Ini dari build quality-nya memang bagus banget Dan dari segi ngerakitnya unboxing-nya juga seru banget guys Ini juga bisa nembak ya seperti ini Nah, bisa nembak gitu Untuk peluru warna merahnya ini Kita pasang lagi Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk yang versi biasanya Kita terus ini aja Dan sekarang kita bakal unboxing yang versi Glow Riders nih guys Yang versi glow in the dark-nya guys ya bisa nyala gitu Unbox, build, battle, and race Wow, mantep guys Nanti kita coba adu guys ya Sama yang biasa disana Yuk, gak usah berlama-lama Langsung saja kita mulai review dari packaging-nya Nah, packaging-nya seperti ini guys Dia bolanya warna hitam Dengan ada pita berwarna hijau Seperti ini guys ya Ada logonya Seperti tadi udah saya jelasin Dan juga ini ada keterangannya Seven glowing trucks to collect Jadi ada 7 jenis guys ya Untuk monster truck-nya Dan disini ada gambar monster truck-nya nih Yang keren banget Dia kayak bisa nyala-nyala gitu Beberapa parts-parts-nya Dan juga ini ada slogan-nya guys ya Unbox, build, battle, and race Jadi kayak gitu Restriker SNI Ada warning saya juga Dan ini ada pull tap-nya guys Ini ada tag dari Toskinium-nya juga Jadi kayak gitu Kita langsung buka aja Ini dia pull tap-nya Kita tinggal robek aja pastinya Seperti biasa Surprise egg dari Zuru Ini memang bagus-bagus banget guys ya Semuanya Dan kita langsung robek-in aja disini guys Nah, tinggal ditarik aja Dan filternya buka Lapisan pertama Di atas sini Oh, ini udah agak lengket guys Kita buka guys ya Nah, itu dia Lapisan pertama sudah terbuka Tapi masih ada satu plastik lagi nih guys Disini juga ada pull tap-nya guys ya Tinggal di rollback aja Seperti ini Sama seperti yang di luar tadi Nah, kita rollback lagi Oke, ini dia Nah, seperti biasa nih guys Ini bolanya tuh kayak terbelah-belah gitu guys ya Kalau di seri monster truck ini Dia cuma terbelah jadi 4 aja guys Ini ada yang besar banget Setengah disini Satu, dua, tiga, empat Jadi cuma 4 aja Biasanya tuh ada 5 guys ya Kalau yang versi yang mainan kecil-kecil gitu Kayak yang toy mini brand gitu Itu jadi 5 guys ya Dan juga yang lain-lainnya Dan ini masih sama Kita langsung kupas aja disini Ada card itu guys Kita tinggal buka aja Kita pop disini Kita buka Kita tarik Dan nah Ini udah terbelah Jadi 4 kayak gini guys Wow, dan disini ada langsung Collector guard ya guys ya Dia sekarang diselipin di bagian tengah-tengah belahannya Kalau dulu tuh dia masuk di dalam sini guys Masuk di dalam kemasan-kemasan ini guys ya Kemasan plastiknya Ini kita coba buka dulu guys Untuk collector guides-nya Jadi ini beberapa seri-seri lainnya guys ya Varian-varian mobil yang ada di seri Glow Raiders ini Ini ada Stealth Striker Dino Fire Sting Race Dan banyak lah guys ya Disini ada seri-seri gitu Yang semuanya bisa nyalan nih guys Oh, ini ada yang super rare nih ya guys ya Namanya Jaws Nah, jadi dia kayak hiu itu guys Keren banget Ini mirip sama Shark Rack nih guys ya Dari seri Hot Wheels Monster Truck Dan yep, jadi kayak gitu Untuk collector guides-nya nih Memang collector guides-nya Pasti bentuknya unik banget Seperti ini guys ya Dia kayak bulat-bulat kecil gitu Kita pinggirin aja Dan kita langsung buka aja Untuk mobilnya nih guys Ini Monster Truck-nya ada di dalam sini guys ya Kita langsung buka aja dari yang Yang mana nih guys Kita buka dari aksesoris dulu guys ya Yang kecil-kecil ini Biasanya ini ada bannya Ada roketnya Berserta pelurunya Dan juga bemper-bempernya guys Kita buka dulu dari yang pertama disini Kita robet nih guys ya Kita lihat Dapat apa di sebelahan yang pertama Kita angkat Oh, robet guys Nah, ini guys Disini dapet yang Bagian pelurunya guys ya Launcher-nya Rocket juga serta pelurunya Dan disini sekarang Pelurunya berwarna hijau Blonde dark seperti ini guys Wow, ini mantep nih guys ya Kalau yang biasa itu Dia berwarna merah guys ya Seperti yang saya jelasin tadi Nah, jadi bedanya kayak gitu Kita taruh disini Dan ini dia launcher-nya Kita coba klik disini Nah, ini klik guys ya Kita coba tembak Nah, jadi dia ada dua mode guys Ada mode pelan Dan juga mode kencang guys ya Coba lagi Nah, ini mode kencang nih guys Nah, jadi dia memang Ada dua mode Dia ada dua buah posisi gitu Untuk bagian sangkutannya Di pair-nya Nah, jadi kayak gitu guys Terus ini Untuk yang belahan pertama Ada launcher beserta pelurunya Yang glow-in-the-dark tuh guys Berikutnya Ini yang ini Yang tengah sini Kita buka lagi Dapetnya apa nih guys ya Apakah bumper Atau band-nya nih guys Kita buka Nah, ini band-nya guys Ada dua guys ya Dua buah band-nya Dan ini berwarna hijau Tapi sepertinya Enggak glow-in-the-dark nih guys Ini bahannya bukan yang Glow-in-the-dark gitu guys ya Kita taruh disini Ada dua Dan di belahan yang kecil Ketiga nih guys ya Ini isinya apa Kita coba Lihat Oh, ini isinya adalah Bannya lagi guys Berarti untuk bumper-bumper Dia langsung nyatu Di bagian yang besar banget ini guys Makanya dia perlu Kompartemen yang besar guys ya Dia langsung nyatu Bumper, bodi Dan juga bagian sasisnya guys Oke, jadi Bannya udah dapet semua nih guys ya Sudah ada empat buah band disini Yang tinggal kita pasang aja Nanti ke bagian sasisnya Dan yang terakhir ya guys ya Bagian yang paling besarnya Kita langsung buka aja sekarang Wow, ini mantep banget guys Gede banget Kita buka sekarang Isinya adalah Wow, semuanya disini Semua nih guys Langsung numpuk-numpuk gitu Dan ini ada Paperworks-nya Tidaknya sih Stingrays guys ya Apakah kita beneran dapet yang Stingrays Kita coba nanti guys Kita coba ambil Wow, ini bentuk apa Oh, ini bentuknya bentuk lebah nih guys ya Nah, jadi namanya Stingrays Dia tuh bisa nyengat gitu guys Nah, jadi bentuk lebah gitu guys Ini ada kayak bagian Buntut tawon gitu lah guys ya Besar ada sayap-sayapnya juga Di bagian kanan-kirinya Dan ini ada bagian sasisnya Yang nanti kita bakal pasangin Semua part-nya disini Dan juga ada dua buah Bumper yang Glow in the dark nih guys Nah, bumpernya kayak gini guys ya Ini ada bumper belakang Ini bukan bumper sih guys Lebih ke kayak Turbo ya guys ya Kayak turbin gitu Yang bisa keluarin roket itu lagi kurang lebih Dan juga ini baru bagian bumper depannya Wow, ini unik banget sih guys Kita terusin dulu Dan itu dia guys Untuk belahan-belahan bolanya Sudah terbuka semua Sudah kosong Gak ada apa-apa lagi Kita pinggirin aja Dan kita buka dulu dari Paperworks nih guys Ini instruction sih guys ya Lebih ke cara-cara ngerakitnya gitu Nah, ini gampang sih guys ya Saya udah pernah ngerakit sebelumnya Jadi kayaknya gak perlu lagi guys Kita lihat sih instruction-nya ini Dan kita langsung ngerakit aja Dan by the way juga Ini bisa di-swap guys ya Jadi kayak bisa di-tuker-tuker gitu Bisa di-mix and match Untuk bagian parts-partnya Ke monster truck-monster truck yang lainnya nih guys Ini jadi bisa di-tuker-tuker guys ya Dengan monster truck saya yang ini Kita coba tes dulu guys Dari launchernya Ini saya cabut launcher aslinya Dan ini Kita pasang di sini Wow, pastinya bisa guys ya Jadi dia bisa pake yang glow-n-the-dark gitu Dan juga pastinya Bumper-bumpernya Bannya pasti juga bisa di-tuker-tuker guys Cuman di video kali ini Saya gak bakal di-tuker-tuker sih guys ya Kita bakal ngerakit dulu Secara individual Jadi yang monster truck biasa ini sendiri Dan yang glow-the-dark ini juga sendiri guys Untuk kita lihat perbedaannya guys ya Oke, kita langsung rakit aja Gak usah berlama-lama lagi Pertama-tama kita pasang dulu bagian ban-ban ini guys Ini juga gampang banget guys ya Untuk anak-anak kecil pastinya juga bisa dirakitnya Oh iya dan by the way Untuk harganya sendiri Ini dibanderol dengan harga 180 ribu tadi guys Untuk satu bola itu guys ya Kita pasang dulu sekarang Lanjut lagi Ban kedua Ini ban ketiga Dan ban keempat nih guys Dengar klik-klik aja guys ya Simple banget Gampang banget Dan sudah guys Langsung terpasang Di bagian sasisnya yang berwarna coklat Seperti ini Dan berikutnya adalah Pasang langsung Semua bagian guys ya Ini ada bagian bodinya Kita langsung pasang aja Disini ada beberapa tingkatan gitu Kita pasang dulu Nah, jadi kayak gini guys Ini langsung terpasang guys ya Di bagian sasisnya Ada bodi berwarna hijau nih Si lebahnya Dan juga ini Ada bagian belakangnya Ini ekornya Kita pasang juga disini Ini simple banget guys Udah ada bentuk-bentuknya gitu Tinggal dikonek-konekkan saja Nah, keren banget guys Dan berikutnya ini adalah Yang bagian bumper depannya nih guys Kita pasang lagi disini Tinggal di colok-colok aja Dikonek-konekkan saja Dan jadilah guys ya Ini mobil kita Si monster trucknya Tinggal dipasangin Launcher-nya aja Kita pasang sekarang Kita snap di bagian atas sini Seperti ini Nah, dan udah jadi nih guys ya Monster truck glow riders Dari Zurufe Surprise ini guys Kurang lebih sih sama aja guys ya Sama si yang ini nih Yang biasanya Cuma dia beda di warna Dan juga di bagian material Yang dipakai guys Ini materialnya bisa nyalanya lagi tuh Dan kita pastinya Bakal coba nyalanya Seperti apa guys Oke guys Kita langsung matiin aja guys ya Lampunya di studio saya Bakal seperti apa Wow Jadi kayak gini guys ya Yang nyala itu dia Bagian pelurunya Bemper depan Dan juga bagian belakangnya nih guys Ini kalau ditambahin lagi Seperti di bagian velgnya Yang bisa nyala Ini pasti bakal lebih bagus lagi guys ya Cuman Zurufe Surprise Cuma ngasih di bagian Tiga ini aja guys Peluru Bemper depan Dan juga bemper belakang Nah, jadi kurang lebih kayak gini guys ya Bisa nyalanya Dia nyalanya seperti ini Kurang lebih Dan ke terus ini aja Kita nyalain lagi guys Sekarang kita coba Fitur launchernya nih guys ya Nah, ini dah Ini ada dua step guys Jadi dia ada yang masuknya Agak dalam Dan juga ini masih ada Space dikit guys Kita coba tembak Dan coba kita balik Dia tuh bakal makin jauh lagi nih guys ya Jaraknya Jadi makin pelan lagi Kalau jaraknya pelan ini Dia bakal makin pelan guys Nah, pelan banget guys ya Sekarang kita balik Kita cari yang Arahnya lebih deket guys Ini mana guys ya Kita balik balik Nah, ini Ini jaraknya lebih deket sekarang Kita coba tembakin Nah, jadi lebih keras guys ya Meskipun gak keras-keras banget sih guys Masih standar wajarnya Untuk dimainin sama anak kecil Pastinya dibikinnya Dan juga tapi ini bisa Pake perang-perangan Dan seru banget Dan juga di koleksi dan dipajang Itu juga keren banget guys ya Pastinya bagus banget Kita coba kan guys Kita tembakin aja barengan Kayak perang-perangan gitu Satu, dua, tiga Nah, jadi kayak gitu guys Dia kayak tembak-tembakan gitu lah guys ya Dan jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk si Zur 5 Surprise Monster Truck Yang Glory Raiders ini guys Yang bisa nyalan ya guys ya Yang versi terbaru Coba komentar di bawah guys Saya harus beli lagi atau gak Yang varian lainnya Supaya ngelengkapin koleksian saya Jadi kurang lebih kayak gitu aja guys Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Kita langsung ke video-video Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye bye